Hai sahabat jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa Salam Sehat Jiwa Kali ini Bang J akan membahas tentang bagaimana cara merawat UDKJ atau orang dengan gangguan jiwa yang cenderung tidak bisa merawat diri nah tentu ini penting bagi keluarga atau caregiver yang mendampingi perawatan dan pengobatan dari UDKJ seringkali kita jumpai di masyarakat ada beberapa UDKJ yang pada akhirnya menggelandang mundar-mandir di lingkungan kita dengan penampilan yang compang-camping mungkin yang kotor bau ya cara berbagiannya yang tidak benar rambutnya sudah gimbal mungkin penuh dengan kutu ya kukunya panjang hitam atau cara makannya juga sudah tidak teratur bahkan mencari sisa-sisa makanan di tong sampah dan sebagainya nah kenapa itu bisa terjadi nah ya karena orang dengan gangguan jiwa itu cenderung akan mengalami kurang perawatan diri atau defisit perawatan diri ya nah tentu kenapa kalau yang sudah menggelandang ya itu cenderung kotor bau ya kadang-kadang malah sudah tidak peduli dengan lingkungannya dia asik dengan dunianya sendiri nah apakah ini juga berlaku ODKC yang masih tinggal dengan keluarganya ya tentu tetap saja ada beberapa yang mengalami kurang perawatan diri dan tentu beratnya saja yang berbeda ya karena kalau ODKC masih di lingkungan keluarga ada yang mengingatkan ada sekali waktu dia ada yang mengajak kegiatan ya ada yang membantu melakukan nah sehingga pada akhirnya si ODKC ini ya paling tidak terawat dirinya itu terawat ya walaupun dengan bantuan nah beda dengan yang sering menggelandang ya di lingkungan sekitar tempat tinggal kita karena mereka tidak ada yang memperdulikan nah sekarang mengapa mereka menjadi sangat kurang di dalam melakukan perawatan diri ya ini ada kaitan dengan penyakitnya yang pasti ya gejala-gejala penyakitnya memang memungkinkan ODKC ini mengalami kurang perawatan diri nah mengapa mereka cenderung mempunyai masalah dalam perawatan dirinya ya memang ada kaitan dengan gejala penyakitnya yang pertama adalah bisa jadi dipengaruhi oleh gejala positif ya gejala positif itu apa orang seharusnya tidak mengalami itu tetapi tiba-tiba mengalami misalnya nih halusinasi halusinasi itu apa ya ada pengalaman internal di dalam diri ODKC yang salah ya dia merasa mendengar sesuatu atau melihat sesuatu tetapi sebenarnya tidak ada orang lain tidak melihat tidak mendengar itu atau memang ada wahamnya atau pikiran yang salah nah akibat dari pikiran yang salah atau pengalaman yang tidak benar tadi yang dikatakan sebagai halusinasi maka akan asik di dalam pikiran atau pengalamannya itu sehingga tidak fokus tidak konsentrasi kalaupun misalnya diminta untuk melakukan mandi makan dan sebagainya itu sulit memahami informasi nah parahnya lagi pada saat melakukan aktivitas perhatian diri itu yang biasanya bisa melakukan dengan baik eh ini sudah lupa langkah-langkahnya pakemnya adabnya orang makan orang mandi orang berdanan itu ada yang terlupakan karena memang akibat dia tidak fokus tidak konsen itu juga berpengaruh kepada memori jangka pendeknya dia jangan lupa-lupa langkahnya paling parahnya lagi sulit mengambil keputusan ya akibat dari alusinasi atau wahamnya itu sehingga saatnya mandi ya mungkin harus menunggu dulu perintah atau antara pake sabun dan tidak pake sabun ya antara dia cuci tangan waktu makan dengan tidak itu sulit untuk mengambil keputusan nah kemudian bisa saja ya kurang perawatan diri ini karena memang kejalan negatifnya atau yang seharusnya ada malah jadi tidak ada misalnya yang khas itu adalah kehilangan minat kehendak kemauan ya inisiatif ya yang kalau istilah kedokterannya namanya abolition ya kehilangan gendak atau minat nah sebenarnya tidak hanya dalam melakukan perawatan diri atau berkegiatan saja tetapi juga dalam hal bersosialisasi atau keinginan berbicara dengan orang lain sehingga seringkali juga menunjukkan autistik ya bagaimana dia menarik diri dari lingkungan sosial atau tidak berminat untuk bergaul nah kalau di dalam konteks merawat diri ini ya tentu kalau orang itu sudah tidak ada minat tidak ada motivasi tidak ada keinginan yang tidak dilakukan itu mengapa ODGC atau orang dengan gangguan siwa itu cenderung tidak rapi tidak bersih ya sulit untuk melakukan perawatan diri ya nah tentu kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi kurang perawatan diri ya selain karena hal tadi bisa saja karena faktor intelektual atau intelijensi yang memang kurang misalnya anak-anak atau orang dengan mental retardasi atau kemunduran mental ya jadi kecerdasan intelektualnya itu memang dibawah rata-rata sehingga untuk memahami mengambil keputusan dan menilai bahwa itu perlu dikerjakan atau tidak itu kurang ya nah sehingga tentu butuh orang lain jadinya kan untuk bisa melakukannya nah tentu apa yang perlu dilakukan nah keluarga perlu mengenali dulu oh ya memang AUDKC yang dirawat itu ada masalah perawatan diri nah baru spesifik mana yang kira-kira dia tidak bisa kerjakan kalau yang bisa mengerjakan ya biarkan dia mengerjakan sendiri tapi tentu mengerjakan ini juga harus dilihat dulu kriterianya namanya bisa mengerjakan itu ya bisa mempersiapkan aktivitas itu bisa melakukan sendiri kemudian bisa membereskan atau membersihkan setelah kegiatan itu selesai ya kalau tidak ya berarti belum ya artinya mungkin saja dengan bimbingan diingatkan untuk menyingkirkan piringnya atau diingatkan untuk cuci tangan dulu sebelum makan itu berarti kan apa namanya mencoba untuk membimbing nah membantu makan saja harus disuapi harus diambilkan itu kan dibantu ya kalau dibantu seperti itu bagaimana mungkin mau bisa membereskan alat makannya ya tentu tidak nah sehingga itu harus dinilai dulu oh ya berarti ada masalah di dalam merawat diri mandi misalnya atau berpakaian atau berdandan kemudian sampai mana kemampuannya apakah memang dia perlu bantuan apakah perlu bimbingan atau hanya tinggal diingatkan saja nah berikutnya adalah mulai mengerti bahwa ini sebabnya kenapa kira-kira maka sebagai keluarga atau caregiver seyokianya juga sering mengajak interaksi atau komunikasi dengan ODGJ ini ya ketika situasinya rilek wajahnya tidak tegang dia bisa diajak ngomong dikit-dikit mulai ditanyakan ya coba ceritakan apa yang membuat kamu itu ketika makan atau ketika mandi atau ketika melakukan perhatian diri kok enggak seperti biasanya sudah mulai berkurang kualitasnya dulu tuh bersih sekarang kok enggak bersih sepertinya ada sesuatu coba ceritakan nah ketika di ODGJ ini sulit untuk menceritakan paling untuk secara leluasa ya dengan tertutup enggak apa-apa apakah kamu waktu mandi atau makan terganggu suara-suara atau melihat sesuatu yang mengganggu fokus atau konsentrasimu atau waktuku akan melakukan aktivitas mandi makan dan sebagainya itu ada pikiran kamu yang mengganggu ini arahnya kewaham mungkin mandi itu enggak penting atau mandi satu bulan cukup satu kali kadang-kadang ada pasien yang memang seperti itu kalau mandi itu enggak perlu pakai sabun karena yakin sabun itu enggak halal sehingga dia apa namanya kalau mandi enggak usah pakai sabun nah ada juga yang apa namanya pengen mandi eh makan misalnya dia enggak mau karena beras itu haram karena hasil korupsi nah itu kan akhirnya enggak mau makan jadi dorongan tidak mau makan itu karena faktor lain atau memang dia enggak paham enggak mudeng dikit ditanyakan penyebabnya habis itu ya dibantu menyiapkan pas waktu menyiapkan ya keluarga atau caregiver menjelaskan mbak mas kalau mau mandi yang perlu disiapkan adalah ini 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 mbak mas kalau mau makan yang disiapkan ini 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 nah berikutnya diajari cara mengambilnya secukupnya kalau makan atau langkah-langkahnya mandi pokoknya langkah-langkah merawat diri setelah itu dijelaskan juga bahwa kalau kamu makannya benar kalau kamu mandinya benar paling tidak kamu akan merasakan seperti ini sehingga ODGC ini tahu bahwa oh ya apa yang dilakukan sudah benar atau belum nah kemudian penting bahwa kadang-kadang kita itu tidak tidak sempat untuk mendikte atau menjelaskan lagi keluarga kerja sibuk ya perlu di kamar mandi atau pintu masuk kamar mandi itu perlu dibuat apa tulisan untuk mengingatkan kembali langkah-langkah mandi mungkin kriteria kalau mandinya sudah benar itu seperti apa kalau di meja makan mungkin di dinding ruang makan itu ditulisi misalnya nih saya habis makan mohon alat makannya dibawa ke tempat cuci piring misalnya terus di tempat cuci piringnya ditambahin urut-urutan cara cuci piring pertama dibasahi disapu nah itu akan sangat membantu ODKC mengingat untuk melakukan aktivitas harian cuci piring jadi kemampuan untuk makannya bagus kemampuan untuk perawatan dirinya jadi bagus ya nah sehingga ketika itu terjadi mau tidak mau ODKC pelan tapi pasti akan mampu melakukan perawatan diri nah berikutnya tentu kita juga harus lihat lingkungan sekitar kita kalau kita menyuruh mandi menyuruh makan nah sarananya ada enggak menyuruh sikat gigi baratnya ternyata odolnya enggak ada ya terus menyuruh mandi ternyata sabunnya enggak ada anduknya enggak ada nah itu kan juga membingungkan sehingga perlu disiapkan mungkin kalau menyuruh itu kadang-kadang ODKC marah ya tapi kalau misal ada tulisan yang mengingatkan mandi itu harus dua kali ya jam sekian dan jam sekian dia enggak akan marah-marah diingatkan tulisan tapi kalau diingatkan keluarga atau caregiver bisa jadi dia enggak suka enggak suka dengan kata-kata yang dilontarkan ya mungkin kurang tepat sehingga apalagi yang merintah ini adiknya atau keponakannya yang lebih mudah mungkin enggak akan berkenan tapi kalau dengan tulisan kan berbeda ya kalau memang enggak bisa baca apa misalnya usia lanjut ya gambar-gambar pakai gambar untuk membuat mereka itu tahu maksudnya oh ya nah kemudian apalagi yang bisa kita lakukan tentu kalau memang penyebabnya karena halusinasi karena waham ya tentu diatur kegiatannya sehari-hari itu kalau memang apa namanya ada halusinasi dia diribatkan dalam kegiatan atau tidak ingin menghardik ya mengusir ya akan berkurang yang pastikan lagi obatnya pastikan diminum diawasi minum obatnya supaya apa halusinasi atau waham yang membuat dia menjadi tidak mampu melakukan perawatan diri ini berkurang intensitasnya sehingga kalau halusinasi atau wahamnya berkurang ya otomatis memori kemampuan fokus ya pengambilan keputusan itu akan membaik sehingga dia akan bisa melakukan perawatan diri dengan baik nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan semoga manfaat semoga menginspirasi dan jangan putus asa bagi keluarga dan caregiver hal kecil apapun yang anda lakukan pasti ada manfaatnya yang penting sudah berniat baik lakukan dengan konsisten insya Allah pasti ada hasil itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati terima kasih